Ya sahabat IMP, kejadian gempa di Turki kemarin sungguh menyisakan duka yang mendalam karena banyak sekali puluhan ribu korban jiwa yang menjadi korban gempa di Turki. Dan sebenarnya gempa di Turki ini sudah tertulis dan tercantum di dalam kitab Maslahatul Islamiyah bahwa akan terjadi gempa bumi dasyat yang memang beberapa kali dimulai dari tahun 2020 yaitu di negara Indonesia dan juga di berbagai negara. Nah ternyata kemarin terjadi di Turki dan sebelum kejadian gempa adanya pertanda tentang langit yang memang berwarna kekuning-kuningan dan ada seperti bulatan seperti upok. Terus sungai yang menjadi berwarna merah darah. Itu tandanya apa? Ternyata di dalam hadis riwayat Abu Daud 1037 bahwa itu adalah munculnya pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Walau alam kiamat terjadi kapan tetapi ini adalah salah satu tanda dan ciri-cirinya bahwa kiamat tidak akan lama lagi menghampiri kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena dengan sungai yang memiliki warna berubah menjadi merah darah itu artinya adalah api neraka. Terus bulatan yang seperti upok yang muncul di langit Turki itu adalah bola dunia yang dimana bola dunia itu sudah semakin mengecil. Bahkan dunia ini bisa dilipat seperti samak atau tikar sesuai yang ada di dalam kitab Masrihatul Islamia. Bahwa alam dunia ini sudah tua sudah bisa dilipat seperti tikar mengecil-mengecil dan nanti akan disimpan di samping alam musyahadah. Alam musyahadah itu adalah sebagian alam aras yang dimana alam aras itu menyimpan berbagai misteri sebelum menjelang hari kiamat. Gempa Turki itu adalah salah satu musibah bencana alam tetapi di samping musibah bencana alam itu adalah peringatan dari Allah SWT supaya kita sebagai umat yang ada di muka bumi ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. bisa lebih istiqomah tawadu karena Turki dulu nih yang diberikan ujian yaitu musibah bencana alam gempa bumi setelah Turki mungkin apa bisa saja terjadi di Indonesia walaupun ada isu dan kita pun juga harus mendoakan untuk semua yang terkena bencana alam gempa bumi di Turki semoga korban yang selamat itu diberikan pelindungan oleh Allah SWT diberikan kesehatan lahir batin milik rejeki dan juga semuanya yang selamat bisa mendapatkan tempat yang layak dan bagi yang menjadi korban meninggal dunia kita doakan semoga meninggal dalam keadaan husnul hatimah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT kalau yang saya lihat sih di Turki susulan-susulan ada tapi susulan-susulan kecil ya skolariternya terus disini kan sempat viral juga tuh ya di media bahwa anjing melonglong di saat sebelum terjadi gempa bumi di Turki ternyata itu memberikan pertanda bahwa dengan longlongan anjing itu anjing tersebut itu melihat sesuatu dari langit yang seperti menggoyangkan negara Turki dengan lonceng yang disebut dengan lonceng tibalillahil azim lonceng tersebut adalah lonceng yang dipegang oleh Malaikat Izrael sesuai yang ada di dalam kitab Malakutil Isla disitu disaat ada makhluk Allah baik itu manusia ataupun hewan yang melihat lonceng tersebut berarti disitu sudah benar-benar yang disebut dengan peringatan menjelang sudah dekatnya hari kiamat jadi kita sebagai makhluk yang masih hidup di muka bumi ini yuk kita sama-sama bertaubat dari sekarang kita sama-sama memohon ampunan dari Allah bertapakur bermohasabah diri dan menekatkan diri kita kepada Allah SWT agar senantiasa kita diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah SWT karena disaat Malaikat Ijro'il sudah membunyikan lonceng tersebut mungkin alam dunia ini akan hancur sudah beberapa kali peningatan-peringatan yang terjadi dimulai tahun 2020 mudah-mudahan bisa meminimalisir terjadinya bencana alam ke depannya karena di dalam Quran Surat Al-Qiyamah jika manusia-manusia ingat kepada Allah ingat kepada Tuhannya disitu Allah pun juga akan meminimalisir terjadinya peringatan ataupun bencana alam karena musibah yang menimpa ke diri kita dan menimpa kepada orang lain sesungguhnya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing karena Allah memberikan peringatan tersebut baik buruknya kita contoh di suatu daerah yang mulanya tidak pernah terjadi bencana alam tetapi tiba-tiba terjadi bencana alam yang sangat dasyat karena Allah melihat dan menilai orang yang tinggal di wilayah tersebut apakah kebanyakan baiknya atau kebanyakan buruknya mungkin kalau kebanyakan baiknya akan aman-aman saja tetapi kalau kelihatan kebanyakan buruknya disitu diberikanlah peringatan supaya kita bisa mengakui apa dosa yang kita lakukan dan agar kita bisa memohon ampunan kepada Allah SWT ya sahabat IMP mungkin cukup sekian dari saya insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati